Cara perawatan APAR yang benar sesuai standar Permenaker Trans no. PER04 garis miring MEN, garis miring 1980, tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta NFPA 10, The National Fire Protection Association. Nomor 1, pastikan APAR dipasang dan ditempatkan sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Pemasangan APAR dengan tinggi 120 cm dan diberi tanda pemasangan 125 cm dari dasar lantai, dengan dilengkapi form inspeksi atau pemeriksaan, tata cara penggunaan APAR, media pemadam dan ratingnya bila ada. Penempatan APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, mudah dicapai, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan. Nomor 2, penempatan APAR dengan APAR lainnya dengan jarak tidak kurang 15 m. Nomor 3, pastikan manometer alat pengukur tangan APAR atau Pressure Gauge menunjukkan jarum manometer berada di warna hijau. Nomor 4, kemudian cek visual kondisinya. Pastikan media pemadam api di dalam tabung APAR isinya masih penuh dan tidak mengendap dengan cara menggoyangkan tabung APAR, khusus untuk media CO2 dengan cara menimbangnya. Nomor 5, kemudian cek kondisi selang di nozzle atau mulut pancar dalam kondisi baik, tidak retak, bocor, kendur, ataupun tersumbat. Pin pengaman dan segelnya dalam kondisi baik, valve lever dan tuasnya dalam kondisi baik, fisik bagian luar tabung dalam kondisi baik, tidak korosif apalagi cacat, label harus dalam kondisi baik, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan APAR. Nomor 5, untuk jenis APAR beroda, pastikan kondisi valve lever, safety pin, pengaman di segelnya, manometer atau Pressure Gauge, tube, roda, lori atau kereta dorong, selang, nozzle, dan sabuk tabung, semua dalam kondisi baik. Nomor 6, untuk alat pemadam api yang tidak bisa disiulang, lakukan pengecekan pada indikator tekanan APAR dan kondisi fisik tabungnya. Jadi begitulah cara perawatan APAR yang sesuai standar Permenaker Trans, nomor PER04, garis miring main, garis miring 1980, tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta NFPA 10, The National Fire Protection Association. Saya Iko, dari 4LifeCityTV. Terima kasih telah menonton!